Pelajaran Alkitab kita hari ini diambil dari Kitab Yaakobus 5 ayat 1-6 Dan topiknya adalah menciptakan hubungan yang sehat Nats dari Yaakobus ini adalah peringatan betul kepada banyak orang kaya Orang-orang yang ingin mendapatkan lebih dan lebih banyak uang Dan yang melakukan semua ini dengan menindas orang miskin Kata lainnya mereka memeras pekerja mereka yang miskin Upahnya kecil, upah mereka ditahan Dan mereka memperoleh keuntungan yang sangat banyak Dan Nats ini mengatakan Dengan keuntungan besar itu mereka membeli barang-barang mewah Dan kemudian Alkitab berkata kepada kita Bahwa suatu hari nanti usaha mereka akan mengalami masalah besar Kita bisa melihat hal itu sekarang di masa COVID-19 ini Kita melihat pengusaha restoran yang memperbesar usaha dan memperbanyaknya Lebih banyak hotel, lebih banyak pesawat Dan tahukah Anda apa yang terjadi? Sekarang ini mereka semua bangkrut Usaha restoran kurang menguntungkan Hotel kosong, pesawat tidak bisa terbang karena COVID-19 Dan semua sepertinya mulai lenyap Nats ini mengatakan kepada kita Apapun yang bisa kita peroleh di dunia ini Sifatnya hanya sementara Bisa hilang kapan saja Bahkan hanya melalui virus yang sangat kecil Dapat menghancurkan semua impian besar usaha kita Dan lebih lagi Ada pelajaran lain yang dapat kita pelajari Dari Nats ini Yaitu pelajaran untuk mencukupkan diri Kalau kita membaca dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 6 sampai 8 Kita belajar bahwa rasa cukup itu adalah keuntungan yang besar Kata lainnya Keuntungan terbesar yang dapat kita peroleh di dunia ini Adalah menjadi orang yang memiliki rasa cukup Di dalam Nats ini 1 Timotius pasal 6 ayat 6 sampai 8 Ini mengatakan kalau kita memiliki Cukup makanan untuk dimakan Cukup pakaian untuk dipakai Maka kita seharusnya merasa cukup Ini sepertinya kedengaran aneh Kalau ini adalah keuntungan besar Ada makanan untuk dimakan Ada pakaian untuk dipakai Kita harus merasa cukup Ada banyak sekali orang Tidak menyadari bahwa kebahagiaan itu Datangnya dari rasa cukup Kalau kita kaya dan tidak merasa cukup Kita memiliki sepasang sepatu yang bagus Dan kita melihat orang lain dengan sepatu yang lebih bagus Kemudian kita tidak senang dengan sepatu kita Kita membeli HP yang bagus Kemudian kita melihat orang lain membeli HP yang terbaru Dan kemudian kita tidak senang dengan HP kita Kita memiliki istri yang baik dan anak-anak yang baik Kemudian kita melihat orang lain memiliki istri yang lebih baik dan anak-anak yang lebih senang Kemudian kita merasa tidak senang dengan istri kita dan anak-anak kita Taukah Anda Orang yang tidak mengetahui cara untuk merasa cukup Tidak akan pernah Tidak akan pernah dan tidak akan pernah bahagia Karena akan selalu ada orang yang lebih memiliki dari mereka Dan hidup mereka bukan hidup dalam kebahagiaan Tetapi hidup yang memiliki banyak Tetapi banyak ketidakbahagiaan Jadi saya berharap Kita mengerti Nats dari Yakobus pasal 5 ini Sehingga kita tidak akan iri hati terhadap orang-orang kaya Kekayaan mereka bisa lenyap Yang pertama Dan yang kedua Sekalipun mereka memiliki kekayaan mereka Mereka tidak pernah bahagia Karena ada saja orang yang lebih kaya dari mereka Jadi disini kita melihat bahwa Apa yang ingin Tuhan ajarkan kepada kita Bukanlah untuk memperoleh lebih banyak dan lebih banyak lagi Tetapi untuk mensyukuri Atas apa yang telah kita miliki Dan tahukah Anda Kebanyakan dari kita jujur saja Sudah memiliki semua ini Seperti istri dan anak-anak Cukup untuk dimakan Cukup untuk dipakai Namun kita Suka iri hati terhadap orang lain Kita tertipu dengan mengira Mereka lebih bahagia daripada kita Dan juga kita harus belajar dari sini Dari Nats di Timotius ini Bahwa pada waktu nanti Kalau hidup kita berakhir di dunia ini Kita tidak dapat membawa apapun Anda bahkan tidak dapat membawa satu rupiah pun dengan diri Anda ke surga Apapun yang telah Anda bangun di dunia ini Yang telah Anda peroleh di dunia ini Akan tinggal di bumi ini Jadi apakah hal yang paling penting di dalam hidup ini? Hal yang terpenting dalam hidup ini Untuk kita miliki adalah hubungan yang sehat Itulah topik hari ini Menciptakan hubungan yang sehat Apakah Anda menyadari Kalau kebahagiaan Anda tidak datang dari Seberapa bagusnya HP Anda Tetapi seberapa baiknya Hubungan Anda dengan suami Atau dengan istri Seberapa baiknya hubungan Anda dengan ayah Anda Dengan ibu Anda Seberapa baiknya hubungan Anda dengan teman-teman Anda Tetangga Anda Apakah Anda menyadari Kalau hubungan baik itu sangat berharga Jangan berusaha untuk menghasilkan lebih banyak Dengan mengambil keuntungan Dari orang lain Karena Anda akan memiliki lebih banyak Tetapi hubungan semakin kurang sehat Jadi saya mendorong Anda Untuk membangun satu hubungan yang sehat Karena hubungan itu sangat penting Di dalam hidup ini Dan hubungan yang terpenting dari semuanya adalah Hubungan dengan Allah Cara satu-satunya kita bisa memiliki hubungan Yang sebenarnya dengan Allah Adalah melalui Yesus Kristus Karena Allah itu kudus Dan kita adalah orang berdosa Dan cara satu-satunya kita boleh Datang kepada Tuhan adalah melalui Yesus Kristus Melalui apa yang telah dilakukan oleh Yesus Kristus bagi kita di atas kayu salib Kita menerima Yesus sebagai juru selamat kita Maka semua hukuman atas dosa-dosa kita Dituntaskan Yesus telah membayar semua hukuman Karena dosa-dosa kita Dan ketika kita menerima Yesus sebagai juru selamat Maka barulah kita kemudian bisa Memiliki hubungan dengan Allah Sama seperti seorang kriminal Seorang kriminal harus terus lari dari hukum Dia takut kepada polisi Dia takut kepada hakim Dia takut kepada pemerintah Dia terus bersembunyi karena dia seorang kriminal Cara satu-satunya dia bisa berdamai dengan polisi Dengan hakim Dengan pemerintah Adalah dengan dia Membayar hukumannya Dia membayar denda atas dosanya Ketika dendanya sudah dibayar Maka kemudian Dia bukan lagi seorang pelanggar hukum Dia tidak lagi lari dari hukum Sekarang dia bisa datang dan berdamai dengan polisi Dengan hakim dan pemerintah Tetapi saudara-saudaraku Kemanakah kita dapat lari dari Allah Cara satu-satunya kita bisa berdamai dengan Allah Adalah dengan memiliki hubungan dengan Allah Melalui iman sederhana kita Atas apa yang telah dilakukan oleh Yesus Kristus Bagi kita di atas kayu salib Saya berharap Anda akan memiliki hubungan dengan Allah Dengan percaya kepada Yesus Sebagai juru selamat Anda secara pribadi Kalau Anda sudah menerima Yesus sebagai juru selamat Anda Maka Anda akan memiliki hubungan dengan Allah Kristus masuk ke dalam hati Anda Yang akan memberikan hati yang baru kepada Anda Untuk mengasihi orang lain Maka kemudian Anda Akan memiliki bukan hanya hubungan yang sehat dengan Allah Tetapi juga hubungan yang sehat dengan orang lain Kiranya Tuhan memberkati Anda Untuk memiliki hubungan yang sehat Di sepanjang hidup Anda Ketahuilah Beginilah Anda harusnya menghabiskan hidup Anda di bumi ini Untuk memiliki hidup yang bahagia di bumi ini Tuhan memberkati Anda Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!